Intro Yo guys, balik lagi sama MC, main cepat Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari kisah petolangan abang kurir di dunia murim Dan ini adalah episode maraton bagian ke-53 dari seri ini Jadi pastikan kalian sudah menonton episode pertama hingga ke-52 nya Terlebih dahulu biar nyambung alur ceritanya Dan sebelum masuk ke videonya, kita bacain dulu pesan dari saweran yang masuk ya Kali ini ada saweran dari si Aku Siapa Min, bisa bagiin gak nama sama chapter terakhir dari tiap judul yang udah di drop Aku males nyarinya Bagainya di discord aja kalau bisa Siap, nanti gue siapin dulu listnya ya bro Akan di post di kolom komunitas nantinya Kedua, ada saweran dari si Good Bisa ya, coba Nah, ini temen kita dari Malaysia nih Bisa kok, tapi pake sosial bass ya Dan yang ketiga, ada saweran dari si Kitul Pekalongan Anjay Bang, request alur cerita sistem Isekai yang keren dong Sama si kurir bisa gak durasinya dilebihin Waduh, kalau untuk request judul agak sulit ya bro di channel ini Susah saya itu, kalau mau angkat judul baru Mesti klik dulu sama alur ceritanya Kalau untuk durasi, rentang waktu antara 15-20 menit itu adalah durasi yang sanggup saya kerjakan untuk saat ini Lebih dari itu, udah gak sanggup lagi maklum kerja sendirian soalnya Mohon maaf ya Makasih temen-temen Semoga rejeki kalian semakin bertambah, semakin berkah, semakin menyala Dan ada kabar baik juga yang kalian terima di setiap harinya Oke cukup, langsung aja kita lanjut ke alur Cerita Perdebatan panjang perihal konflik masa lalu yang dilakukan oleh Yuyun dan pula Pak Jinja Bisa dikatakan menemui titik kebuntuan pada akhirnya Di satu sisi masih ngebet saja Pak Jinja Selaku perwakilan dari Kesatria Daratan Tengah Hendak menekankan paksaannya kepada Yuyun Agar dia mau membuang nama belakangnya Di sisi yang lain, Yuyun yang nekat mengkontrakeras usulan dari Pak Jinja Turut pula menyeramkan bensin curah ke dalam api amarah lawan bicara Dia deklarasikan dengan lantang di sana Niatan utama yang dia punya perihal pembangunan ulang istana suku utara Sehingga tak ayal menjadi lebih tegang lagi situasi di sana Aura penuh amarah terlukis jelas di bentang udara Sesak pula jadi bentangan atmosfer Karena sudah merembes keluar otomatis Energi kultifasi dari para Kesatria Yang tak bisa terima atas apa yang Yuyun sampaikan Bisa pecah kapan saja pertarungan dua arah di situ Hingga pada akhirnya merasa tak sanggup lagi Mendengarkan semua celoteh kolot adu nasib Yang disampaikan kedua belah pihak di depannya Guduk-guduk-guduk-guduk-guduk Jat-tum Meledak begitu saja Energi tekan mematikan kini sudah keluar dari tubuh Johwe Tegak-tegak jadi rambutnya Mbak Super Saiya tercipta lapis demi lapis pula Pusaran udara mengitarinya Bumi jadi gonjeng-ganjing Bergetar hebat pijakan tanah tempat semua orang menapak Yang becat Tak cukup satu kali Diledakkan Johwe untuk kedua kali setelahnya Konsentrasi energi murni kultifasi Sampai-sampai Jadi terang silau penampang markas Johwe Bila dilihat dari kejauhan Lebay jurulukis ini Yang mana semakin lama energi dari Johwe itu menyebar di udara, semakin kuat pula tekanan paksa yang dirasakan para pendebat yuyun, terangkat naik turun tubuh mereka, sukar dikontrol bahkan kala mereka mencoba menyelimuti tubuh dengan energi pertahanan, dan ya gedebuk, dimulai dari yang terlemah, terhempas dalam posisi berlutut hampir kesemuanya di depan si johwe kalian dengarkan baik-baik orang kolot, aku tegaskan mulai hari ini, jika aliansi klanjo yang kupimpin, dan suku dari utara, asal nona ini bermula telah membentuk sebuah aliansi tak terpisahkan, tekan johwe dengan sangat lantang disana, dan kesunyian kelam seketika pula menyelimuti lokasi mereka berada, wajar dihantam berkali-kali sudah, isi otak para pemimpin klan ortodoks disini sedari tadi sempat lupa pula mereka soal rumor yang menyelimuti johwe selama ini, tapi apalah daya yang mereka punya, sudah memancarkan aura amat kelam si johwe disana semua cerita yang menyelimuti johwe soal kesaktianya, kini nyata terpampang di depan mata, menampilkan kedikjayaan, menggambarkan bentuk keberingasan, beserta jalan kultivasi seorang pemegang kuasa yang bisa dengan sangat mudah membuat mereka semua bertekuk lutut tak berdaya, sulit bagi para ketua disini menakar batas kekuatan yang dimiliki johwe, hingga pada akhirnya di ujung ketidakberdayaan tubuh rentah yang dia punya, memberanikan diri pula pak jinja disana, menekankan ulang kepada johwe, jika dengan deklarasi seperti itu, dia sudah menyatakan dirinya, siap untuk menjadi musuh besar semua orang ortodoks apakah kau yakin dengan pilihanmu itu anak muda? yakin? apakah kau tahu seperti apa aku ini pak tua? apakah kau sudah menyelidiki sebelumnya juga? bagaimana fraksi kegelapan itu bisa tumbang? apa yang kau bicarakan anak muda? hai, memang hanya bermodal omong kosong saja kau ini pak tua aku bertanya perihal itu kepadamu karena memang paling nyenyes kau itu dibandingkan yang lain, penasaran aku dari mana kau mendapatkan keberanian berucap seperti itu, di hadapanku yang hampir seorang diri, menumbangkan organisasi sebesar fraksi kegelapan itu, sini ku beritahu kepadamu pak tua, di dalam fraksi kegelapan itu, terdapat 60 orang kesatria, yang memiliki level kesaktian sebanding dengan tetua agungnya, orang-orang di klan ortodoks, ada 8 raja yang hampir menyentuh tingkatan absolut pula yang mereka punya, belum lagi ketuanya sendiri, sudah menyentuh kelas cultivasi absolut dia itu tak cukup sampai disitu, pasukan tempur berbagai level yang mereka punya, sudah menyentuh angka sampai 10 ribu jiwa pekerja harian yang menyokong aktivitas orang-orang itu ada 6 ribu jiwa, dan pula perlu kau ingat sang lebeng kak, sokongan dana yang mereka miliki selama ini senjata kualitas baik mereka miliki akses kepada senjata api juga mereka punyai, sekarang aku tanya kepadamu, bagaimana kau seorang pak tua kolot seperti ini akan menyebut nama organisasi sebesar itu, bila bukan penyebutan bencana besar ancaman akan engkau pilih sodok johwi kepada pak jinjah tanpa jeda dan BOOM semakin meledak-ledak lagi pula tekanan energi dominasi dia keluarkan disitu tak ditahan johwi lagi pada titik ini tornado besar lekas muncul dari kehampaan, berputar kencang energi kepunyaan menyahut panggilan tuan mereka yang beporak-poranda benar sudah susunan dekorasi dan penampak lingkungan disana dihantam keras amuk energi johwi akulah orangnya akulah orang yang maju paling depan menghadapi mereka semua akulah pula yang memporak-porandakan organisasi sebesar itu dan kau orang tua yang tak tahu berita hendak mempertanyakan kepatasanku sebagai salah satu pemimpin baru di dunia murim berani-beraninya kau menyebutkan hendak membuatku sebagai musuh dikala aku menyatakan keputusanmu telaku perihal aliansi dengan suku utara mengamuk makin gila bentangan alam siring luapan amaran johwi gelap penampang disitu putih bercampur hitam berdeci takaruan arah gumul petir hitam turut pulat turun ke dunia hingga setelah puas dinampakkan johwi kekuatannya satu gerakan genggam yang dia arahkan ke depan barulah hilang semua bentukan amuk yang dia lepaskan senyap suasana hanya menyisakan siul kecil angin yang memulai lembut muka ke semua orang bak tak terjadi apa-apa kembali johwi buka pula mulutnya disitu dia layangkan senyum ramah kepada Pak Jinja selagi berujar tak lama lagi ketua aliansi murim akan mengumumkan secara resmi Pak Tua jika aliansi klanjo dan pula aliansi murim akan membentuk sebuah ikatan aliansi yang pula tak bisa dipatahkan itulah kenapa Pak Tua sudah membuat kesalahan besar kau itu dengan semua pernyataan ngeyel yang kau ujarkan maka sama saja kau sudah hendak membangkang dari keputusan mutlak ketua aliansimu ah 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 tawa kencang johwi disitu karena geli benar sebenarnya dia rasa di antara para ketua klan yang hadir di depannya hanyalah Pak Jinja seorang diri yang masih bisa mempertahankan kesadaran kalau dihantam manifestasi energi pikiran yang dia punya kendati susah payah nampak ngos-ngosan Pak Jinja disana masih sulit menerima dia soalan yang baru saja dijabarkan oleh johwi karena memusingkan benar semua pernyataan itu sewajarnya dan biasanya tidak akan mengambil keputusan seperti yang johwi sampaikan ketua mereka sukar dia membayangkan gejolak macam apa yang akan timbul nantinya di kalangan kesatria ortodoks kendati sadar pula Pak Jinja jika masalah sebesar ini tak bisa dia putuskan seorang diri dengan batasan wewenang yang dia punya yang mana beruntungnya bagi Pak Jinja sudah ikut maju salah satu ketua klan lain yang baru saja bisa lepas dari pengaruh energi johwi Funga Satai kepala dari klan yang bernama Ami begitu nama beserta identitas gelar resmi sosok itu namu Amitabu sebuah kehormatan bisa menyaksikan langsung kekuatan seorang dewa pedang muda yang hanya kami dengarkan rumornya selama ini tapi Tuan Johwi meskipun kekuatanmu amatlah besar masihlah sangat tak memiliki keteraturan sikapmu itu keteraturan? ya aku akui hal itu langsung saja ke inti omongan nenek tua begini Tuan Joh di kalangan kami orang-orang ortodoks benar memang kami sangat memuja namanya kekuatan tapi kekuatan yang tak berlandaskan kesetiaan tak berlandaskan kehormatan dan pula tak memiliki landasan keadilan adalah sebuah tirani Tuan Joh ah? tirani katamu? sekarang aku tanya nenek bagaimana cara yang aku punya untuk melindungi orang-orangku dan nona Yuyun ini bila tidak dengar langsung mempertunjukkan kekuatanku di depan kalian kelompok orang-orang kolot yang tak ada bedanya dengan sebuah bentuk tirani kejam yang berlindung di balik nama kebenaran cekat Johi dengan lantang disitu membuat cekat kaku mulut para ketua klan untuk menjawab dan pula menjadikan merah benar muka Yuyun yang merasa tersentuh hebat benar memang kalian ini perselisihan antara orang ortodoks dan orang utara itu sudah berlalu ratusan tahun lalu bila kalian masih mau mengungkitnya kenapa tak kalian cari saja terukun di luar sana berharap bisa isekai dan kembali ke masa itu luapkanlah amarah beserta dendam kalian disana sepuasnya bukankah pula jangankan kepada suku utara apa kalian lupa orang-orang tua leluhur dari masing-masing klan yang ada disini juga memiliki dendam masa lalu satu sama lainnya kenapa tak kalian ungkit sekarang hal itu kenapa sudah lupa atau memang begitu doktrin patuh yang kalian terima selama ini namu amitabu dendam di antara leluhur kami itu sudah berlalu ribuan tahun silam tuanjo eleh kocak kau ini nenek apa bedanya masa ribuan tahun silam dengan masa ratusan tahun silam itu toh sudah jadi tulang semua kan mereka yang memiliki dendam satu sama lainnya kenapa kalian ini sangat kolot kenapa sukar sekali kalian untuk bisa move on dari itu tekan johwi makin dalam lagi kepada mereka hanya bisa mengerenyit alisnya semua ketua dan tiba-tiba saja sebelum bisa mereka berikan jawaban yang masuk akal kepada johwi gong suara kelas lonceng kencang sudah menyela begitu saja menghentikan debat seru terdengar keras derap langkah dari puluhan tamu baru dan kibaran panji merah ungu dengan lukisan macan putih di tengahnya berhasil memantik riuh ketakutan yang lebih hebat lagi di situ ya tak salah kesatria dari klan sima sudah menunjukkan diri mereka di markas besar johwi paten bukan main aura yang mereka pamerkan didominasi warna merah bergerak dalam formasi baris gagah orang-orangnya dan tanpa babi ibu lebih dulu sudah melompat ke depan salah seorang pria tua berteriak kencang dia disana dewa pedang muda nampakkanlah dirimu di hadapan klan sima sang penjaga mutlak dataran tengah cina nah kau johwi setelah diam selama ratusan tahun hendak menunjukkan dominasi mereka saat ini kekuatan paling mengerikan yang dimiliki orang murim dan mulai sibuklah juru catat sejarah yang ada disana mencatat baik demi baik kata serta merekam gerak tubuh yang mereka tunjukkan sedari mula sega sebuah titul besar yang diberikan orang-orang murim kepada para keluarga besar yang berhasil menorehkan pencapaian luar biasa mereka di dalam dunia sendiri pada titik ini disclaimer dari saya kerap kali saya persamakan ya sebutan keluarga besar itu dengan sebutan klan dengan alasan biar tidak membingungkan saja bagi para penonton nah masing-masing keluarga besar tadi memiliki ciri khusus dan tipikal otentik yang berbeda satu sama lainnya yang mereka semua adalah sebagai berikut keluarga Peng diberikan gelar The Northern Sky Swan Woo keluarga Namgong diberikan gelar The Sky Emperor keluarga Zuge diberikan gelar The Sky Divine Machine dan keluarga Tang diberikan gelar The Sky Poison Dragon mereka ini sudah mengambil peranannya masing-masing di dalam ikatan klan ortodoks reputasi besar mereka bangun sedari awal sudah bekerjasama dalam urusan ortodoks keempatnya selama ratusan tahun akan tetapi di tengah-tengah keempat keluarga itu atau bisa dikatakan juga menjadi jantung sebenarnya dunia bela diri ortodoks adalah keluarga kelima yang bernama keluarga Sima aka klan Sima The Guardian of the Heavens atau pelindung sebenarnya dari daratan tengah begitu gelar besar yang mereka punya dan hanya mereka inilah yang berhasil mendapatkan gelar besarnya tanpa diberikan lebih dulu oleh orang lain yang mana berartian juga diklaim oleh mereka sendiri gelar tadi wajar sudah menjadi poros pusat bagian tengah dunia bela diri Murim sejak lama mereka ini konon pula beredar rumor liar di luaran mengakui dirinya sebagai keturunan langsung dari para dewa anggota dari klan Sima ini sekarang kita uji klaim sepihaknya sebagaimana kita tahu di dunia Murim itu kuil Shaolin merupakan sebuah kesatuan yang dikatakan paling besar pengaruhnya nah di dalam kasusnya klan Sima bahkan kuil Shaolin sekalipun tidak bisa membantah klaim yang mereka buat sebelumnya lanjut kepada klan Gunung Hua dikisahkan dikisahkan dalam era ini merupakan pemilik puncak kekuatan paling atas klan Gunung Hua itu lah tapi masih saja tak bisa dibantah oleh klan Gunung Hua sekalipun kedik jayaan dan pengakuan diri yang dibuat oleh klan Sima unik lah kira-kira dimaksudkan pengarang pada titik ini posisi keberadaan klan Sima itu dan wajarlah pula bila tahu begini kenapa sengaja dia isolasi orang-orang klan Sima itu selama ratusan tahun biar jadi tak kacau flow cerita yang kita ikuti selama ini lekas Johi panggil kubahki di sekelilingnya sebagai metode jaga-jaga dan pengamatan sosok kesatria yang ada di depannya lah tapi terang pecah begitu saja kubah tadi tak bersisa menandakan setara atau lebih tinggi tingkat kultivasi orang ini dibandingkan tingkatan kultivasi yang dia punya mulai jadi merinding Johi tentu saja banyak pikiran persiapan apa yang akan dia lakukan ke depan Johi buat pula di dalam kepala namun tiba-tiba sudah berisik pula peki para leluhur dari klan Jok ini bergema dari dalam batu pusaka berani-beraninya orang itu mengklaim dirinya sebagai keturunan dari sang dewa perang menyingkir Johi biar aku yang meladeni mereka semua desak dewa pedang kepada MC yang tentu jangan kata Johi bisa lenyap arwahmu bila kau merasuki tubuhku lagi tuan cegah Johi kepadanya karena jelas sudah kabur memang bisa Johi rasakan keberadaan arwah dari dewa pedang di dalam batu pusaka itu sudah sering dia kuras energi kehidupan yang dia punya memang selama merasuki tubuh Johi selama ini tidak Johi biarkan kami turun tangan susul cao-cao pula menimpa ucapan Johi yang tak tahulah saya apa artian sebenarnya dari kata-kata yang cao-cao ini ucapkan berisi makianlah intinya berisi kebencian mendalam yang dia rasa kepada klan Sima yang berperilaku layaknya bukan manusia yang inti dari perdebatan mereka untuk saat ini dicegah Johi semua leluhurnya untuk ucuk-ucuk merasuki tubuh dan membalaskan dendam lama klan Jo kepada klan Sima biarkan aku yang menyelesaikan ini tuan-tuan Johi aku ini bagaimanapun juga mereka itu hanyalah keturunan yang membawa pola pikir orang-orang abad pertengahan lah aku ini siapa orang modern aku ini biar aku tunjukkan kepada kalian bagaimana mengerikannya strategi orang-orang modern itu yakin Johi membujuk para leluhurnya diberikan izin penuh oleh caw-caw pula pada akhirnya kepada si Johi dan melangkahlah maju kini MC kita kau mencariku pak tua ujar Johi kepada perwakilan klan Sima dan ya tanpa mengucapkan apa-apa kepada MC kuda-kuda serangan langsung dia persiapkan api merah seketika muncul dari kehampaan berpusat satu titik api itu di ujung genggaman hantam dan ya jat to meledak amat keras setelahnya melesat satu tembakan energi ke arah Johi yang berterang merah cerah situasi jadinya nah kau kok tiba-tiba dan apapun alasannya orang klan Sima ini ucuk-ucuk menyerang MC kita akan kita ketahui penjelasan detail serta alur pertarungan mereka nanti tentu saja pada episode selanjutnya mentok ya guys ya kita tunggu dulu satu chapter agar bisa dibuatkan satu episode lagi makasih sudah menonton sampai akhir tinggalkan like dan komen kalau kalian suka konten ini saya Mr. J kabur dulu chong selamat menikmati terima kasih